What you giving us how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome to my youtube channel Rohmat Aji Pangestu Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi trik atau tutorial cara untuk membuat bingkai warna-warni atau bingkai kuotis Dengan hanya menggunakan aplikasi Cain Mastera saja Simak videonya, jangan di skip agar kalian tidak setengah-setengah mendapatkan informasi Oke, langsung saja kita mulai, kita buka aplikasi Cain Masternya Terus selanjutnya kita klik tanda plus Setelah itu kita pilih aspek rasionya yang 1 banding 1 Kalau sudah kita klik media, kita masukkan latar belakangnya atau backgroundnya warna hitam Kalau sudah kita centang, dan disitu kita klik lapisan, setelah itu kita tuh klik tulisan tangan Setelah kita klik tulisan tangan, untuk selanjutnya yaitu kita klik disini nih Untuk pilihan warna Kalau sudah, kita centang Kalau untuk selanjutnya, kita klik disini icon kayak pensil ini Kita pilih yang ini, kalau sudah kita Disini kita bakalan mencoret-coret Kita bakalan mencoret-coret Kalau mencoret doang kan, semua juga bisa Dan kalau sudah, pada warna yang pertama kita pilih warna yang lain Sesuai gelera Kita mau warna apa saja Setelah bebas Dan kalau sudah, kita pilih warna yang kedua Dan kalau sudah, sekarang kita centang Kita klik pada coretan yang kita buat tadi Disitu kita klik titik digas di pojok kiri atas Kita duplikat Setelah kita duplikat Sekarang kita Akur positifnya yang berbeda Dan untuk selanjutnya, sekarang Kita beri animasi keseluruhan Untuk coretan yang pertama Disitu kita cari Putar perlawanan Putar perlawanan Dan kalau sudah Selanjutnya kita centang Dan untuk penceritan yang kedua Kita pilih animasi keseluruhannya Yaitu Putar searah jarum Dan kalau sudah seperti ini, kita centang Sebenarnya kalau yang belakang itu kita besarkan Itu tidak apa-apa Tidak usah pakai dua coretan Cukup yang belakang saja Kalau sudah kita centang Dan untuk selanjutnya Yaitu kita klik lapisan Kita pilih media Kita masukkan disitu Latar belakangnya lagi Warna hitam Sekarang kita Kita atur Betar lebernya Dan setelah itu kita centang Sekarang tinggal kita panjangkan durasinya Agar kita puaskan Kita panjangkan durasi Kita samakan semua Kita centang Dan sekarang kita putar Maka hasilnya akan seperti ini Nah dan disini kan Ini masih pergerakannya masih sangat cepat kan Jadi caranya kita bisa save dulu Kita export Dan setelah kita export Untuk selanjutnya Kita buat project baru Kita pilih lagi Satu banding satu Untuk aspect rasionya Kita pilih media Kita masukkan yang tadi Yang sudah kita export Dan disitu kita klik Kita tinggal Mengatur kecepatannya saja Disitu kita coba 0,5 Terserah kalian sih ya Mau seberapa itu Kecepatannya Sesuai selera Dan pokoknya Dan pokoknya Saya sudah membagikan Cara Trick Atau Tutorialnya Setinggal kalian coba saja Semoga Bermanfaat Untuk kalian semua Dan sekian Video dari saya Semoga apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat bagi kalian Dan jangan lupa Untuk kalian Belum berlangganan Atau belum klik tombol subscribe Kalian bisa klik tombol subscribe Dan jangan lupa untuk Like, komen, dan share Video saya sebanyak mungkin Dan aktifkan juga Notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Oke Sekian Assalamualaikum